Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar seminar wawasan kebangsaan nube 9 persekutuan gereja-gereja Pantekosta Indonesia atau PGPI di gereja Battle Indonesia Mawar, Syaron, Jakarta Utara. Sementara calon pres Muhammad Iskandar belusukan ke pasar di kawasan Chinatown Glodok untuk mendorong perekonomian pasar. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri Mubes 9 Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia PGPI di Jakarta Kamis Pagi. Anies menyampaikan persatuan yang sesungguhnya ditopang rasa keadilan serta masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan yang sama. Anies juga membahas prinsip keadilan, kesetaraan semua fasilitas rumah ibadah serta para pekerja di rumah ibadah serta perayaan hari besar keagamaan diberikan kesempatan yang sama. Dan ini juga semangat yang kami akan bawa ke tingkat nasional supaya kerukunan, kedamaian itu ditopang dengan adanya rasa keadilan. Yang sering saya sampaikan bahwa persatuan yang sesungguhnya adalah persatuan yang ditopang dengan adanya rasa keadilan. Sementara Cawapres nomor 1, Muhammad Iskandar atau Cahimin, belusukan di kawasan Chinatown, Glodok, Jakarta Barat, di hari ketiga kampanye. Cahimin menyapa dan mengunjungi para pedagang satu persatu. Melalui belusukan ini, Cahimin mencermati proses ekonomi tumbuh dan berkembang di pasar ini. Ia berharap pasar tradisional di Chinatown ini terus terjaga dengan tradisi dan budaya masyarakat Tionghoa. Dari Jakarta, Tim Liputan ANEWS melaporkan.